Badilah surat al-fateha Yang pertama Sebagai penawar racun Dalilnya Hadis Redbehaki, Rasulullah SAW bersabda Surat al-fateha Merupakan obat dari Keracuran Inna fatahat al-kitab, dawaun mingkul lisan Sam itu racun Jadi surat al-fateha merupakan obat dari Keracunan Dan ini sudah dipraktekan oleh Sahabat Rasulullah SAW Di dalam Apa namanya Dalam sebuah riwayat Dalam hadis bukhari pun Diteritakan juga Jadi ceritanya itu Ada rombongan sahabat Dia ingin Singgah di suatu tempat Suatu perkampungan, tapi ditolak Sama ahli kampung itu Nah Akhirnya suatu ketika Ada Orang yang tersengat Binatang berbisa Di kampung itu Akhirnya Salah satu dari mereka Minta bantuan pada Rombongan sahabat tadi itu Akhirnya apa Kemudian dirukyah oleh salah satu dari sahabat itu Dengan bacaan surat al-fateha Dalam riayat bukhari itu disebutkan caranya itu Jadi sahabat itu baca al-fateha kemudian Mengumpulkan ludahnya di dalam mulut Kemudian disemburkan di tempat yang terkena sengatan binatang berbisa itu Jadi dibaca al-fateha nya Kemudian diludahkan di tempat yang terkena sengatan binatang berbisa Itu Tutorial Kaedah Yang Dibuat oleh sahabat Yang pernah dibuat oleh sahabat Begitu ya Kalau kaedah yang dari nabi S.A.W Caranya bagaimana Ini dalam hadis red bukhari juga Jadi suatu ketika Nabi tersengat kalah jengking Pas waktu sholat Pas waktu sujud gitu Tangan nabi itu tersengat kalah jengking Selepas Selesai sholat Maka nabi Cara merukyahnya adalah Dengan mengambil air Campur garam Terus dibacakan Al-falak dan anas Cuman salah satu Caranya itu seperti itu Ada kalahnya dibaca al-fateha nya Terus ditiup Ataupun disembur pakai ludah Seperti yang di Seperti yang di Praktikan oleh sahabat Kaedahnya Ada kalahnya Boleh juga Bacakan al-fateha Tiupkan di air yang sudah dicampur dengan garam Kemudian dikucurkan di Tempat yang sakit Disiramkan di tempat yang sakit Ada kalahnya Cara yang kedua Seperti itu Cara yang dibuat oleh Rasulullah s.a.w. Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati